Tingkatkan kapasitas kinerja, pemerintah Kota Pekalongan berikan pelatihan kepada para ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LPM dan juga BKM Sekota Pekalongan di Ruang Amarta selasa pagi 15 Februari. Kegiatan tersebut turun dibuka oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonet didampingi PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan mengungkapkan melalui pelatihan ini para peserta dapat memahami betul aturan-aturan yang baru tentang pelaksanaan LPM dan BKM di Kelurahan masing-masing agar dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Pekalongan. Di samping itu juga para peserta dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. LPM-BKM pada pagi hari ini ada acara peningkatan kapasiti ya ada beberapa narasumber nah ini mudah-mudahan lah ya karena mereka rata-rata baru baru terpilih jadi apa yang harus dikerjakan apa yang aturan apa yang bisa diterapkan dan sebagainya mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul memberikan pengetahuan untuk mereka dan nanti betul-betul dijalankan sesuai tugas dan fungsi mereka. Ya ini yang penting jangan sampai sesuatu itu jangan sampai overlapping tentang apa yang mau dikerjakan apa yang bisa dikerjakan sesuai aturan apa dan sebagainya ini untuk peningkatan kapasiti dan pengetahuan mereka saja sih tapi mudah-mudahan banyak juga yang sudah terpilih kembali masih terpilih kembali dan itu sudah tahu aturannya tapi kan ada beberapa aturan yang berubah ya ada beberapa aturan yang berubah ya ada beberapa aturan yang berubah. Supaya ya supaya ini bisa dipahami semuanya dan bisa bersinergi dan bekerja sama dengan.